Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimanapun berada semoga sehat selalu ya Di video kali ini saya mau buka panel digital Mungkin teman-teman atau sahabatku di rumah Yang belum tahu cara buka ini Mari kita buka bersama caranya bagaimana Simak terus video ini sampai selesai Let's go Baiklah teman-teman untuk membuka panel digital ini Saya membutuhkan test pen Alat sebagai pencokilnya Yang kedua obeng plus ya Ini obeng plus Nah caranya bagaimana? Ayo simak terus Pertama-tama kita buka ini dulu Nah seperti ini ya teman-teman Buka Lalu untuk membuka piringan ini Membuka piringan ini gampang nih Ini buat pengantar panasnya ya Ini gampang tinggal gini aja Sudah kelepas ya teman-teman Gampang banget ini Untuk magicom sekarang Bahannya itu udah pada plastik semua ya Bahannya plastik Kalau dulu kan disininya Bahannya itu bahan kaleng Kalau sekarang Bahannya plastik semua nih Full body Full body Ini masih hidup ya teman-teman Ini masih hidup Untuk membuktikan Ini masih hidup Saya colok dulu ke listrik Saya colok biasanya di Nah disini Ini ada setiga Lalu saya colokan ke stacker Nah ini masih nyala ya teman Cuman kadang misalkan panel digitalnya rusak Terus bagaimana sih cara bukanya Nah disini saya mau ngasih tahu Cara bukanya seperti apa gitu Oke saya matikan dulu ya Saya matikan dulu Biar enggak kesetrum Pertama-tama seperti tadi Kita buka dulu Nah ini ada Pembuangan asapnya ya Kalau misalkan Nasinya sudah matang Sedang proses ini Apa namanya masak Biasanya ada uap dari sini nih Ini lubang uap untuk keluar asapnya Ini buka Aduh loncat Loncat kemana Nah Cara bukanya ini gampang banget dan simple Supaya seperti membuka casing handphone ya Caranya seperti membuka casing handphone Nah disini Sedikit dicungkil sama obeng min ya Sedikit dicungkil Kita cari celah yang agak lebar Kita cari celah yang agak lebar Misalkan disini nih Nah dari sini Kita tinggal Bengkek Tinggal ini aja ya Tinggal selet gitu kan Pakai obeng min Atau pakai benda yang tipis Seperti handphone lah Seperti buka casing handphone Nah kita Sampai dari ujung ke ujung ya Kita Kita congkel Sampai dia terbuka semua gitu Ini sangat gampang banget sebetulnya Bukanya Cuman kan kalau yang tidak tahu caranya Ini akan kesulitan Sehari pun bisa Tidak kebuka Kalau tidak tahu caranya Nah dari sini Makanya saya membuatkan video Supaya bermanfaat Buat teman-teman yang tidak tahu Mungkin kalau yang udah tahu Ini abaikan saja Nah kalau yang belum tahu kan Ini sangat berguna Sampai bermanfaat ya teman-teman Oke sedikit lagi ya Nah Ini sudah terbuka teman-teman Jadi gampang banget ya Ini kan Cuman ada ini doang Plug in Soket-soket kecil gitu ya Jadi Seperti membuka casing handphone Nah ini sudah kebuka teman-teman Nah bagaimana cara buka ini Cara buka digitalnya Cara buka digitalnya Ini sangat gampang banget Ini ada kabel dari dalam ya Dari pemanasnya Nah disini ada Baut Teman-teman Aduh Nah disini Disini ada baut 4 Jadi kita buka dulu nih Yang baut 4nya Dengan obeng yang tadi Obeng plus Nah ini buka Ada 4 Kita buka ya semuanya Biar nanti Terlihat digital Magicomnya Karena zaman sekarang kan udah Zaman teknologi canggih Apapun serba digital ya Dari analog Jadi digital Nah ini kan udah kebuka semua teman-teman Bautnya Udah kebuka semua Lalu kita tinggal balik aja Tinggal balik Lalu kita Cungkil pake Test pen Cungkil pake test pen Tarik ke atas Nah teman-teman Udah kebuka kan Ini sangat Gampang banget ya Sangat simple Sangat simple lah Ini sepertinya aja Sebetulnya digitalnya Terus kita penasaran nih Apa aja sih Komponen di digital Magicom ini Nah disini ada baut 2 ya Ada 2 baut Nah kita bisa buka juga Kita buka aja Apa-apa Kalau rusak kan Tinggal beli lagi gitu Ini mesin normal ini Ini belum rusak Nah seperti ini Ini Komponennya pun juga ini Sangat sederhana ya teman-teman Cuman hanya Ic Ini ada lampu led Yang indikator merah Terus ini Digitalnya Lampu led digitalnya Nah yang ini Sweet-sweet Tombol-tombol Tombol-tombol ini Plus On-off Nah Yang ini ya Yang buat Reset version Amat Picuris Nah disini nih Nah ini titik-titiknya Lampu-lampu merah ini Nah disini dikendalikannya Sama IC aja Gak ada Komponennya disini Tambahannya cuman hanya Ada resistor Dan kapasitor ya Jadi cukup Sederhana banget Ini sebetulnya Tapi kadang Kalau misalkan Kita Ininya rusak Ini boleh bisa beli Satu panel ini Atau misalkan Beli IC nya Nah seperti itu ya Oke Dari Saya cukup Sampai disini Saya rapihkan lagi nih Saya pasang lagi ya Karena saya Bukan memperbaiki ya Sesuai dengan judulnya Bagaimana cara membuka Panel digital Magicom Ya Oke Kita rapihkan lagi Oke teman-teman Kita rapihkan lagi ya Sesuai Tempatnya masing-masing Jadi Kita itu Jangan Sampai gitu ya Bisa bongkar Tapi gak bisa pasang Nah Kita Jangan sampai seperti itu ya Jadi harus Sesuai Kita bisa buka Bisa pasangnya juga Oke Kita pasang Nah ini kan udah jelas Ada Ini lampu LED digital Terus ada Coakannya Kita masukin aja sih Gampang Tidak perlu dicatat Langsung aja nih Udah Udah nempel Lalu kita pasang Bautnya Cuman dua ya Bautnya teman-teman Cuman dua Jadi kita Ujung sama ujung aja Biar Menekannya itu Seimbang itu Biar penekanannya ini Seimbang Oke Lalu kita kencangkan Pakai obeng plus Kita kencangkan Ini juga Yang bawahnya Kita kencangan lagi Kalau mengencangkan ke kanan ya teman-teman Kalau membuka ke kiri Atau Istilah Orang itu Untuk Mengencangkannya Searah jarum jam Kalau untuk Membukanya Berlawanan Arah jarum jam Itu biasanya Seperti itu Orang-orang Elektronik Oke Setelah ini Kita Masukin lagi ya Masukin lagi Ke Tutup ini Tutup Magikomnya Nah Kan ini udah Tinggal plug aja ya Tinggal plug Masukin begini Oke Lalu kita tinggal Belakangnya Di baut lagi Karena tadi kan ada Baut 4 Jadi kita baut lagi 4 Oke GC-GC Gerak cepat SS Jatuh Kita baut Empat-empatnya ya Baut lagi Kesemula GC-GC Biar gak kelaman durasi Jadi seperti teman-teman ya Cara membuka Panel digitalnya Jadi kalau misalkan Ada muncul error Kita bisa buka Dari sini dulu Di cek Apakah komponen ini Ada yang rusak Atau tidak Kadang Ada kerusakannya itu Kabel putus ya Karena sering Buka tutup Ini juga ada Indikasi mau rusak Kenapa Indikasi Karena Ini yang sering Buka tutupnya Di sini Pelindung kabelnya itu Udah mulai Sobek sedikit ya Udah mulai Sobek sedikit Ini Karena udah pemakaiannya Dua tahun Ini juga ada Tanda-tanda mau rusak ya Teman-teman Nah setelah ini Kita kembalikan lagi Pasang Sesuai Tempatnya Nah ini Gampang banget Untuk Pasangnya juga Tinggal kita plug in aja Ini pasin lubang ini Ini ada lubang Uap ya Jadi kita pasin Tinggal tekan aja Nanti yang ininya Ngikutin gitu Plug 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 Selesai ini Gampang banget ya Teman-teman Jadi seperti Buka casing handphone Gampang banget Tinggal diurut-urut Udah selesai Rapi ya Mantap Jadi Seperti itu ya Di video kali ini Terima kasih banyak Yang sudah menonton Dari awal Sampai akhir Jika video ini Bermanfaat Silahkan like Comment dan subscribe Dan jika tidak Bermanfaat Silahkan abaikan saja Oke Mohon maaf Sampai kejumpa Lagi di video saya Wabillahi tupi keda ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Sampai jumpa